Oke guys, sekarang kita sudah sama salah satu pebalap muda Indonesia, Vilo Pass, Armand. Ya, tadaaa. Gila, kameranya sampe shaking tadi gara-gara ngeliat ada Vilo Pass, langsung goyang gitu. Kamer nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oh, jangan lupa sebelum kita lanjut, nanti akan bakal ada hadiah sebuah helm racing yang akan diberikan langsung oleh Vilo. Kalian cukup, kalian harus stand by dengan nomor telepon, apa ya, dengan handphone. Dengan nomor telepon kita, stand by kita, pertanyaannya nanti ya kita kasih. Jadi untung-untungan juga ya. Nomor teleponnya ada di bawah sini ya. Oke, kalau itu langsung kita ngobrol-ngobrol sama Vilo nih. Vilo, Vilo nih terkait kekalahan Barcelona kemarin. Dia aja kekalahannya bola. Oh, gak ngerti bola. Dia kebalap gitu. Oke, first of all, congratulations udah terjun ke GP2 bersama tim Trident. It's a big step for you ya, soalnya baru tahun lalu aja, baru satu musim dengan lima kali race aja kan. Jadi, dari luar Kelantan, it's like a big step. But, for me, aku merasa udah siap. Even the last year emang harus agak berhenti lebih cepat di serinya setengah tahun karena ada masalah visa. But, I mean, now I'm ready in the position. You took a lot of small steps all the way ya, bukan satu big step langsung nyampe gitu kan. Mungkin kan keliatannya sekarang, pas udah di sini, it's like one step. Tapi ada jenjang karir yang emang harus dilalui oleh seorang Vilo Fast Arman gitu. Tapi kalau salah satu permasalahan yang dilalui atau balap adalah rata-rata adaptasi dengan mobil. Udah gitu kan, kondisi fisik. Menurut Vilo, apa sih harus dilakukan supaya adaptasinya cepat, udah di kondisi fisik yang tetap terjaga? I think kalau ngomongin tentang how fast you get into the car, itu tergantung setiap pembalap. Beda sendiri, ada teknik-teknik mereka sendiri. Ada metodenya masing-masing ya? Iya, I mean, nggak ada dua pembalap yang sama. Oke, kita ngobrol sedikit tentang mobil sendiri. Don't get too technical, Ana, soalnya kita ngomong-ngomong ngerti ya. Dium-marm ya, ngomong-ngomong ngerti ya. Tapi biasanya kita nyetirin metromini, so. Oke, tell us about the biggest difference ya, perbedaan yang paling terasa dibandingin sekarang GP2 dibanding Formula Renault 3.5. Perbedaan paling besar dari dua itu adalah the tires. Karena di 3.5 itu pakai ban Michelin dan sekarang Virelli. Dimana Virelli itu... Masalah ban ya? Iya. Oh, right. Oke. Salah satu yang paling menarik juga adalah Vilo pernah mengatakan bahwa F1 itu lebih mudah dibandingkan dengan GP2. Karena GP2 itu merupakan universitas kalau F1 adalah real life gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kolagenya sebelum masuk profesional. Iya, maksudnya apa nih? Bukan lebih gampang in a way that I'm saying F1's easy. For the physical side, di F1 karena udah pakai power steering, mobil paling berat at the moment is I think GP2. Dimana nggak ada power steering. Oke. Dan I think kalau professionalism and how the drivers are, F1 is full of professional drivers. Serius, GP2 itu nggak ada power steering ya? Nggak ada. Open berat banget ya. Kayak mobil kita ya? Nggak, jadinya lebih jago. Pas mempunyai F1 kan udah kuat gitu kan? Ibaratnya gitu kan? Oke. Vilo kan udah melalui banyak sekali jenjang karir. Tadi Vilo udah bilang gitu ya, dari awal bukan big step. Tapi emang dari yang paling kecil pernah Vilo lalui. Itu sebenernya step-stepnya untuk menjadi kebalah profesional itu apa aja sih? Kalau untuk kebalah profesional, I mean it depends mau jadi hobi atau gimana. Jadi abun profesional kayak Vilo ini seperti apa caranya? I think dari sendirinya ya, you have to be professional dan emang mau di sini. Fashion-nya harus ada gitu ya. Dan mulainya itu I think it's from an early age. Dimana go-kart itu biasanya di Eropa orang mulai umur 4, 5, 6. Di sini aku aja mulai 12. Jadi pas udah lama di Indonesia, pindah ke sana aja udah ketinggalan jauh. Mulai itu dari mana? Dari go-kart dulu kah? Oh dari go-kart. Kebanyakan single-seater gak harus, cuma kebanyakan nowadays dari go-kart. Lebih serem go-kartnya sih? Kalau buat saya sendiri ya, ngeliat di go-kart itu kan it's so open gitu kan? Kalau orang banyak yang nanya, iya. Keliat aja karena go-kart itu, you know. Orang selalu nanya, kalau nabrak, emang gak mental keluar ya? Kan kalau di formula ada seatbelt gitu, but I think if IA has done their job at this point of my career, everything's super safe. Jadi, yeah. Oh, sebenernya aman-aman aja ya. Kalau ngomong, talking about go-karting, you can go back, if you can go back to all your favorite races, what are some of your favorite circuits gitu yang paling kesukaan? Sebenernya it's most recent ya, tahun lalu which was Monaco. I mean, for any drivers or any motorsports fan, pasti ngeliat Monaco di TV, di game, apapun kayak, wow. Kiblatnya gitu ya. Itu kayak keren banget, kan jalan-jalan meneran ya? Iya, pertama kali keluar pedok di Monaco itu, ngeliat jalannya itu udah, itu ya, setelah kali udah gemeter lagi. Selain karena sirkutnya keren, apa juga kamu punya pengalaman kesini disana, punya pernah crash kah disana? My biggest crash is in Monaco. Serius? Iya. Wah, gimana tuh ceritanya tuh? Oh, jadi karena di Monaco, timingnya itu bener-bener tipis untuk latihan, cuma ada 45 menit dan langsung qualifying. Jadi, tim bilang dari video dan data, aku kurang deket sama tembok. Oh, terhadap corner, man. Selisih, itu cuma segini dari tembok. Jadi, I made a mistake, dengan Bandi nggak siap, nabrak tembok aja. Oke, cuma yang jelas, kalau dia kan di Monaco balapan, kalau kita kesana, selfie-selfie, man. Iya dong, selfie-selfie. Oke, kita masih akan ngobrol sama Vilo Tas, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana tetap di Netsport. You still tuned in to a special racing edition of Netsport. Yep. Still around the racetrack, dan di latihan bebas kedua GP China, dua Ferrari geser dominasi Mercedes untuk tampil tercepat di sirkuit of Shanghai. Ya, sementara Ryo Haryanto berhasil memperbaiki catatan waktunya dan berada di posisi 19. Kita lihat dulu fitunya ya, berada sama Vilo. Dan setelah tampil tercepat kelima pada sesi latihan pertama GP China, Kimi Raikkonen berhasil memperbaiki catatan waktunya pada latihan kedua sekaligus. Tampil tercepat di sirkuit of Shanghai dengan 1 menit 36,896 detik. Kenapa? Dan ini lebih cepat, 2 detik dari sesi pertamanya ya. Alright, sementara rekan setim Raikkonen, Sebastian Vettel juga berhasil memperbaiki catatan waktunya dan berhak atas posisi 2 setelah sebelumnya berada di posisi 3. Posisi 3 dan 4 ditempati duo Mercedes-Nicco Rosberg yang sebelumnya tampil tercepat harus puas berada di posisi 3. Sedangkan di belakang Rosberg ditempati Lewis Hamilton yang terkena sanksi akibat masalah gearbox. Yes, pada posisi 5 dan 6 diisi pembalap Red Bull Daniel Ricciardo dan juga Max Verstappen dari Toro Rosso. Sementara Rio Haryanto harus puas berada di posisi 19 setelah sebelumnya tampil mengejutkan dengan menempati posisi 16 dengan 1 menit 40,550 detik. Menurut kamu gimana nih penampilan seorang Rio Haryanto di F1? I support him as a friend and you know I hope the best for him this year. Dan cukup bangga untuk bisa mempunyai satu pembalap Indonesia. Ini jawabnya sangat-sangat ini ya, polirically correct. Soalnya di racetrack kan saling beradu gitu saingan. Sebenarnya kalian temenan gak sih? Sebenarnya kalian berenang temenan? Sama Sanjel Ayel juga gimana sih hubungan kalian tuh guys? Jujur kalau sama Rio emang kita kan agak he's one generation di atas aku ya. Kalau sama Sean emang I knew him before racing when we were four or five. Kalau sama Sean emang udah kayak best friend. Tadi kita sepas offer juga ada kenalah yang membuat seorang Rio Haryanto mungkin agak bingung adalah kalau di Cepito tombol N6, kalau di F1 ada berapa tombolnya bro? Mungkin itu berbeda antara timmu. Tiga beluh dua, tiga beluh enam tombol. Oke sekarang saatnya kamu kan udah biasa jadi pembalap nih sekarang kamu jadi host nih. Coba kita mulai nih. Next. Ya baca tuh. Di sini, di sini. Yes. Pembalap Mercedes Nico Rosberg incar hat-trick jelang seri ketiga GP China. Jika berhasil hat-trick, Chris Rosberg juga sukses membecahkan rekod winning streak. Setelah sukses menjuari GP Australia dan GP Bahrain, pembalap Mercedes Nico Rosberg kembali mengincar podium di GP China yang akan berlangsung minggu esok. Dengan menjadi juara di seri ketiga, Rosberg akan menciptakan rekor baru sebagai pembalap juara enam kali berturut-turut. Tiga kemenangan beruntun lainnya ia dapatkan di tiga seri akhir musim sebelumnya. Rosberg tidak sendirian sebagai pemegang rekor lima kali naik podium beruntun. Ada Jack Bradham, pebalap senior yang sukses cetak five winning streak pada tahun 1960, Jim Crack pada 1965, Nico Menzel 1952 dan rekan setimnya Lewis Hamilton pada 2014. Rekor winning streak terlama saat ini masih dipegang oleh Sebastian Vettel. Vettel berhasil naik podium sembilan kali secara beruntun saat masih membelah Red Bull pada 2013. Disuso Alberto Ascari dengan tujuh kemenangan beruntun pada 1953 dan Michael Schumacher pada 2004. Kesempatan Rosberg untuk beraih winning streak kenamnya terbuka lebar. Mengingat rekan setimnya Hamilton mendapat hukuman penalti terkait gearbox sehingga terkena sanksi mundur lima posisi start dari hasil akhir kualifikasi. Ancaman lain yang patut diwaspadai datang dari Scudere Ferrari yang selalu berhasil naik podium meski salah satu pembalapnya mengalami masalah teknis. Selamat berjuang Rosberg. Hebat ya berarti berhasil ya tahun 2013 dia emang dilatih sama tim manajer untuk gimana hadapi media. Oke setelah kita quiz seperti yang tadi kita janjikan kita bakal kasih hadiah persembahan pilo. Hanya ada satu hadiah untuk satu penang silahkan telepon ke nomor 295-461-88 buat yang di Jakarta. Sedangkan untuk yang di luar Jakarta hubungi 021-295-461-89. Oke here's the question. Halo, silahkan. Halo, halo dulu ya. Halo, halo, halo. 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 Halo, siapa dimana bro? Farid. Halo. Oke, silahkan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya Vilo yang kasih deh. Nomor Farid di Jakarta. Farid di Jakarta. Farid semangat lu ya. Pertanyaannya adalah nomor berapa yang digunakan Vilo atau nomor startnya Vilo? Nomor mobilnya Vilo itu berapa sih di tahun ini di Jeep itu? Pilihannya 14, 13, 12. Yang jelas jawabannya bukan 12, 13 ya. Ayo, pilih, pilih, pilih. 14. Ya, 14. Bener banget ya. Kamu udah jawab ya. Udah jawab belum sih tadi? Yaudah. Udah udah jawab ya. Untuk membuatnya official, dapat high-round racing. Ini supaya dapat autentik, langsung di tanda tangan, langsung sama Vilo Pes di sini. Yang gede bro. All right, that's it for us this week. Thank you so much Vilo and good luck for you this season. And hope to see you in F1. So, jangan grogi di depan kamu. Nanti akan sukses dan harus hadapin media. Amin, abis ini kita foto-foto dulu ya besok. Masih kan kamu udah ke F1, susah nanti kita dengar fotonya ya. Jangan ditandatangin sama lu, jangan dipakai. Ntar bilang. All right, we'll see you on Next Sports Sunday tomorrow on behalf of Vilo. And, oh my gosh, this is my BMO. I'm Paul Palelli. We'll see you tomorrow. Nggak bisa nafas bro. Nggak bisa nafas bro. Terima kasih.